Hina Kelana Bab 8. Harka Karun di dalam peti. Rupanya kau tidak mengetahui persoalan ini, ujar si orang sisin dengan tertawa. Sekali ini Loh Ching Hong merayakan testa cuci tangan, tentu tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai golongan dan aliran akan ikut hadir. Maka hadiah kita ini bukan untuk mengambil hatinya Loh Ching Hong, tapi lebih tepat adalah untuk menonjolkan nama Jin Xiapei kita agar mereka lebih kenal siapakah Jin Xiapei. Oh, ya, betapapun memang Sin Suka lebih dapat berpikir panjang, kata si orang si kiat. Hanya saja kalau, kalau kita pulang dengan tangan kosong, walaupun suhu takkan marah, tapi kita, kita sendiri, jangan khawatir, ujar si orang sisin. Biasanya benda-benda begini saja takkan berharga dalam pandangan suhu. Kukira justru ibu guru muda yang harus kita persembahi apa-apa. Dan hadiah baginya juga sudah kusediakan. Untuk ini kau pun jangan khawatir, kiat suti. Hadiah ini menggunakan atas nama kita berdua, tidak nanti suhemmu ini melupakan dirimu, banyak terima kasih, Sin Suka, sahut si orang si kiat dengan girang. Terima kasih hapa. Kita berdua yang telah merebut piyok-kiok ini, kita mengeluarkan tenaga bersama, sudah tentu kita menerima pahala bersama pula, kata orang sisin. Maka bergelap tertawalah kedua orang itu. Habis itu, terdengar si orang sisin menyambung lagi, nah, kiat suti, disini telah kusediakan empat buntal, satu buntal kita persembahkan kepada para susiok, sebuntal lagi untuk para suheng dan suti, dan kedua buntal ini adalah bagian kita berdua. Boleh kau pilih sendiri saja barang apakah itu tanya si orang si kiat. Keadaan lalu sunyi, menyusul hanya terdengar suara keresek-kersek seperti tadi. Habis itu mendadak terdengar orang si kiat itu berseru kaget. Katanya, wah, kiranya emas entan seluruhnya. Waduh, sekali ini kita benar-benar kaya mendadak. Anak kura-kura, selama ini hok miti yaok-kiok ini ternyata tidak sedikit mengumpulkan harta benda. Sin suko, dari mana kau menemukannya? Padahal aku sudah mencari belasan kali, sampai-sampai ubin juga hampir kugali, tapi yang ku dapatkan hanya ratusan tahil perak saja. Tapi diam-diam kau malah dapat menguras keluar harta pusaka mereka, si orang sisin sangat senang dan merasa bangga. Jawabnya dengan tertawa, harta benda perusahaan piyaok-kiok mana boleh ditaruh di tempat sembarangan? Haha, selama beberapa hari ini diam-diam aku telah mengikuti caramu membongkar lemari, mendongkel dinding, membalik meja dan membobol laci, sibuknya tidak keruannya, kagum, kagum. Sebenarnya dari mana kau menemukannya? Sin suko tanya pula si orang si kiat. Kiat sute, jawab si orang sisin, kita mengembara kangong, ilmu silat memang penting, tapi yang lebih penting adalah ini, ia ketok-ketok dahi sendiri dengan jari, lalu menyambung. Coba kau pikir, adakah sesuatu yang tidak masuk di akal dalam piyaok-kiok ini yang tidak masuk di akal? Hahaha, ku kira banyak sekali hal-hal yang tak masuk di akal dalam piyaok-kiok ini, mana aku dapat menyelidikinya satu per satu sebab itulah, maka kau, kiat sute, ku kira untuk selanjutnya kau harus lebih banyak menggunakan otak, ujar si orang sisin dengan tertawa. Misalnya, gedung piyaok-kiok mereka yang megah ini kenapa di ruangan samping ditaruh sebuah peti mati yang besar, apakah ini masuk di akal lah, aku tidak punya tempo senggang untuk mengurusnya, apakah mereka suka menaruh peti mati atau menaruh telaga tahi di situ, peduli apa dengan aku makanya, sekali lagi ku bilang kau harus menggunakan otak, kiat sute, kata orang sisin. Coba pikirkan, untuk apa mereka taruh peti mati di kamar sebelah, memangnya dia sayang menguburnya karena yang mati adalah anaknya atau bininya? Haha, ku kira tidak. Lalu apakah tiada tersimpan sesuatu di dalam peti mati itu untuk mengelabui orang lain? Aha, benar seru si orang syikiat sambil melonjak bangun. Engkau benar-benar lihai, Sinsuko. Tentunya harta yang kau ketemukan itu tersimpan di dalam peti mati itu, bukan? Haha, bagus, bagus. Para piausu anak kura-kura ini memang macam-macam dan ada-ada saja. Mereka sengaja menyimpan harta karun ini di dalam peti mati, tentu saja sukar diketemukan biarpun piyok-kiok ini kedatangan garong. Eh, Sinsuko marilah kita mencuci kaki, lalu tidur saja, habis berkata ia menguap kantuk, lalu membuka pintu dan keluar. Dengan mendekam di bawah jendela pengci tidak berani bergerak sedikit pun, ia coba melirik ke dalam melalui celah-celah jendela, dari bayangannya kelihatan orang syikiat itu berperawakan pendek gemuk. Besar kemungkinan adalah orang yang mendepaknya siang tadi. Selang tak lama, si orang syikiat telah masuk kembali ke kamar dengan membawa satu bas koma air panas, katanya, Sinsuko, kali ini suhu telah mengutus kita berjumlah 16 orang keluar, tampaknya kita berdua yang mendapatkan rezeki paling banyak, berkat kelihayan Sinsuko aku pun ikut berjasa. Mbak Sute bertugas menyerang cabang Kui Chiu, Kong Suko menyerang cabang Hang Chiu, tapi biarpun mereka melihat peti mati juga belum tentu tahu di dalamnya tersimpan harta karun sebanyak ini, tapi Kui Suko dan Ung Sute yang ditugaskan mengubrak abri kantor pusat di Hok Chiu, hasil mereka tentu jauh lebih besar daripada kita, sahut orang susin dengan tertawa. Cuma jiwa putra kesayangan ibu guru itu telah melayang di Hok Chiu, jasa mereka mungkin dapat menutupi kesalahan mereka di hadapan Suhau, namun ibu guru muda tentu tak mau mengampuni mereka, ya, aku pun heran, demikian kata si orang syikiat. Pada waktu Suhu mengirim kita keluar, katanya Hoi Piau Kiok sudah tiga turunan melakukan usaha pengawalan, orangnya banyak, pengaruhnya besar, kepandayan warisan keluarga Lim berupa 72 jurus Nisiakiam Hoat, 108 gerakan Hoan Tian Chiang dan 18 batang panah tidak boleh dipandang enteng, kita disuruh menyerang secara mendadak dan serentak baik di kantor pusat maupun di kantor cabangnya. Siapa adugah Hoi Piau Kiok hanya punya nama kosong saja, dengan mudah Pui Suko sudah menangkap Lim Chin Lam dan istrinya. Tampaknya sekali ini Suhu sendiri pun salah mata, keringat dingin sampai memenuhi dahi pengci yang mendengarkan di luar jendela itu. Pikirnya, jika demikian jadi Jin Xiapei memang mempunyai rencana untuk mencari perkara kepada Piau Kiok kami dan bukanlah lantaran aku salah membunuh orang syik itu. Menurut rencana mereka, andaikan aku tidak membunuh keparat syik itu juga mereka tetap akan menghancurkan Piau Kiok kami. Tapi entah kesalahan apa yang telah kami perbuat terhadap Jin Xiapei sehingga mereka turun tangan sekeji ini berpikir sampai di sini, rasa menyesalnya semula atas diri sendiri yang telah menimbulkan malapetaka ini menjadi berkurang, sebaliknya rasa dendam dan gusar lantas bergolak. Kalau tidak sadar bahwa kepandayan sendiri bukan tandingan lawan, sungguh dia ingin menerjang masuk untuk membinasakan kedua jahanam itu. Sementara itu terdengar suara gemerciknya air di dalam kamar, rupanya kedua orang itu sedang mencuci kaki. Terdengar si orang susin lagi berkata, bukanlah suhu salah mata, sesungguhnya Hoki Piau Kiok memang mempunyai kepandayan sejati, kalau tidak masakah namanya selama ini sedemikian disegani di provinsi-provinsi antar pantai. Besar kemungkinan keturunan mereka yang tidak becus, tidak mampu mewariskan kepandayan leluhur sendiri. Padahal Pisa Tiam Hoat dan Hoan Tian Chi yang benar-benar sangat ternama di kalangan buling dan bukanlah omong kosong, muka pengci sampai merah jengah dalam kegelapan demi mendengar orang mencercah keturunan mereka yang tidak becus dan tidak mampu mewariskan kepandayan leluhur. Diam-diam ia harus mengakui akan kebenaran ucapan lawan. Sementara itu orang susin telah menyambung, waktu kita hendak berangkat suhu telah mengajarkan cara-cara mematahkan Pisa Tiam Hoat dan Hoan Tian Chi yang pada kita, walaupun dalam waktu belasan hari saja sukar mempelajarinya dengan sempurna, tapi tampaknya ilmu pedang dan ilmu pukulan itu memang mempunyai kekuatan tersembunyi yang tidak mudah untuk dimainkan. Kau sendiri dapat memahami berapa banyak, kiat setia, suhu sendiri mengatakan bahwa sampai-sampai Lim Chin Lem sendiri pun tidak memahami intisari ilmu-ilmu pedang dan pukulan leluhurnya itu, maka aku pun malas untuk menyelaminya lebih mendalam, sahut orang si kiat. Eh, Shin Suko, sesudah Pui Suko berhasil menawan Lim Chin Lem dan istrinya, mengapa mereka tidak terus pulang ke Jing Xia, tapi membawanya kehengsan malah pada waktu Lao Ching Hang mengadakan perayaan cuci tangan nanti, tentu banyak tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai golongan akan hadir untuk mengucapkan selamat padanya. Sekarang Pui Su Heng dan Uh Sute dapat membekuk pemimpin Hokwi Piao Kiok yang termashur, dengan sendirinya mereka ingin pamer sedikit di tengah perjamuan besar itu, Pui Su Heng dan Uh Sute sih masih boleh, tapi kehejintat si keparat itu kutu busuk macam apa, masakah dia juga ada harganya untuk membuar dan pamer di depan orang banyak kata orang si kiat. Ada harganya atau tidak, habis siapa yang suruh kita menjadi saudara seperguruan dengan dia? Sudahlah, tidur saja sahut orang sisin dengan tertawa. Dasar anak kura-kura terdengar orang si kiat memaki. Habis itu mendadak daun jendela dibuka olehnya. Keruan pengci terperanjat dan mengira jejaknya telah dipergoki. Baru saja dia bermaksud lari, sekonyong-konyong diur, kepalanya tersiram sebaskom air hangat, saking kagetnya hampir-hampir pengci menjerit. Syukurlah daun jendela itu lantas tertutup pula. Menyusul pandangannya menjadi gelap, kiranya pelita di dalam kamar telah dipadamkan belum lagi tenang perasaan pengci, terasalah air menetes-netes dari atas kepala dan mukanya, baunya jangan ditanya. Baru sekarang diketahuinya air itu adalah air kotor bekas air cuci kaki yang telah disiramkan oleh orang si kiat sehingga dia basah kuyuk. Walaupun tidak disengaja, tapi pengci sudah terhina. Namun begitu ia menjadi girang malah sebab berita tentang ayah ibunya telah diperoleh, jangankan cuma disiram air bekas cuci kaki, biarpun air kencing sekalipun takkan berhalangan baginya. Suasana selanjutnya menjadi sunyi senyap, kalau dia lantas pergi saja khawatir didengar oleh kedua orang di dalam kamar. Ia pikir biarlah tunggu sesudah mereka tidur dahulu. Maka ia tetap duduk bersandar di dinding, di bawah jendela. Selang tak lama, terdengarlah suara mendengkur yang sahut-menyahut di dalam kamar. Perlahan-lahan barulah pengci berdiri. Tapi mendadak ia kaget dan cepat mendak ke bawah lagi ketika melihat sesuatu bayangan orang tersorot di atas jendela oleh cahaya bulan, bahkan daun jendela itu tampak tergoyang-goyang perlahan. Sesudah ditunggu sejenak dan diperhatikan pula barulah pengci tahu duduknya perkara, rupanya sesudah membuang air kotor tadi si orang syikya telah lupa memasang palang jendela sehingga daun jendela itu masih terbuka sedikit. Inilah kesempatan bagus untuk menuntut balas demikian pikir pengci. Segera ia melolos pedang patah yang terselip di pinggang itu, perlahan-lahan ia menolak daun jendela itu hingga terpentang, dengan gerakan lengnyao hai tiap, kucing lincah menggoda kupu-kupu, dengan enteng sekali ia melompat masuk ke dalam kamar. Dari sinar bulan yang remang-remang dapatlah dilihatnya dua dipan di kanan kiri kamar itu tertidur dua orang. Tak kala itu baru permulaan musim semi, nyamuk masih jarang-jarang, kelamu tempat tidur tidak terurai, maka dapat tertampak jelas orang berbaring miring menghadap ke dinding, kepalanya rada botak. Seorang lagi tidur telentang, alisnya tebal dan berwok pendek kaku. Di tengah-tengah tempat tidur terdapat sebuah meja di mana tertaruh lima buntalan, di samping itu ada sebatang golok dan sebatang pedang. Golok itu lantas dipegang pengci, pikirnya, sekali bacok satu nyawa, gampangnya seperti memotong sayur, dan baru saja goloknya hendak membacok keleher si berwok, tiba-tiba terpikir lagi olehnya, kira kubunuh mereka begini apakah perbuatan seorang kesatria. Kelak kalau aku sudah berhasil meyakinkan ilmu silat leluhur sendiri barulah akan kugunakan untuk menumpas kawanan bangsa Jin Siapai ini, maka dia batalkan maksudnya membunuh orang, ia kumpulkan golok, pedang dan kelima buntalan itu di atas meja depan jendela. Dilihatnya di atas meja ada alat tulis, segera ia angkat tit, pensil, dan membasai dengan sedikit tinta, lalu dia menulis di atas meja, lim pengci dari hokmi piawokiok baru saja pesiar ke sini, selesai menulis, didengarnya suara mendengkur si berwok semakin keras. Seketika timbul sifat kanak-kanaknya dan bermaksud mencoret-coret muka si berwok. Tapi akhirnya ia dapat menahan maksud jahilnya itu, pikirnya, jika dia sampai terjaga bangun, tentu celakalah aku. Begitulah perlahan-lahan ia melompat keluar jendela, ia selipkan golok dan pedang dipinggang sendiri, tiga buntalan itu digendongnya, setiap tangan membawa satu buntalan pula, lalu dengan langkah berjinjit-jinjit ia berjalan ke pekarangan belakang. Sampai di kandang kuda, ia tuntun keluar seekor kuda yang paling tinggi besar, ia membuka pintu belakang dan keluar dari piawokiok itu. Setelah agak jauh meninggalkan piawokiok barulah dia mencemplak ke atas kuda dan dilarikan ke pintu selatan. Tak kala itu masih terlalu pagi, pintu kota belum dibuka. Ia tuntun kudanya ke belakang sebuah gundukan tanah. Disitulah ia pindahkan buntalan-buntalan yang digendongnya untuk digantungkan pada pelanak kuda. Khawatir kalau kedua orang jin siap itu mengejarnya, hati pengci menjadi berdebar-debar. Syukurlah tidak lama kemudian Fajar pun meningsing, pintu kota telah dibuka, segera ia mencemplak ke atas kuda dan dilarikan keluar kota. Sekaligus ia melarikan kudanya sejauh belasan libarulah merasa aman. Lalu melambatkan kudanya. Sejak meninggalkan kota Hokchiu baru sekarang perasaannya terasa longgar. Waktu melihat di tepi jalan ada sebuah warung makan, ia berhenti untuk setadar menangsel perut. Ia tidak berani berhenti terlalu lama, ia hanya makan semangkuk bakmi, lalu merogoh buntalan untuk mengambil uang. Tapi ketika dikeluarkan, ia terperanjat. Ternyata yang dirogoh keluar itu adalah sepotong lantakan emas. Lekas-lekas ia masukkan lagi ke dalam buntalan dan meraba barang lainnya. Akhirnya dapat dikeluarkan sepotong lantakan perak. Ia gunakan pedang untuk memotong ujung lantakan perak itu guna membayar bakmi. Tapi meski penjual bakmi itu telah mengumpulkan seluruh uang receh, hasil jualannya juga masih belum cukup buat mengembalikan uang perak pengci itu. Sudahlah, ambil semua kata pengci dengan Raywell. Sepanjang jalan dia telah kenyang dihina orang, baru sekaranglah untuk pertama kalinya dia pulih kembali sebagai juagan muda yang Raywell. Setelah melanjutkan perjalanan beberapa puluh li lagi, sampailah dia di suatu kota besar. Ia mencari suatu hotel dengan kamar yang terpilih. Setelah menutup rapat pintu kamar, segera ia membuka kelima buntalan itu dan memeriksa isinya, ternyata seluruhnya terdiri dari emas pelak, perhiasan batu permata. Pada buntalan kelima isinya adalah sepasang kuda-kudaan buatan batu yade putih serta sepasang merak zamrut, semuanya sebesar belasan senti tingginya. Sejak kecil dia sudah biasa melihat benda-benda mestika, namun kedua pasang kuda-kudaan dan merak-merakan itu membuatnya terpesona juga. Ia pikir di kantor cabang Piau Kioh tersimpan benda-benda berharga demikian, pantas juga kalau jin siapai mengincarnya. Segera ia keluarkan sedikit pecahan perak untuk bekal, isi keempat buntalan tadi dia bungkus lagi menjadi satu dan digendongnya. Ia pikir seekor kuda saja tidak cukup, sebaiknya beli lagi dua ekor kuda bagus agar dapat memburu perjalanan lebih cepat untuk mencari ayah ibunya. Begitulah ia lantas pergi ke pasar untuk membeli dua ekor kuda bagus, dengan tiga ekor kuda ia dapat bergantian menunggangnya tanpa berhenti. Setiap hari ia hanya tidur dua-tiga jam saja, siang malam ia menempuh perjalanan secara non-stop. Hari itu sampailah dia dihangsan. Begitu masuk kota, lantas melihat banyak sekali orang-orang kangung berlalu-lalang di jalanan. Khawatir kalau ketemu dengan Pui Jenti dan rombongannya, Pengci berjalan dengan menunduk untuk mencari rumah penginapan. Tak terduga beruntun-beruntun tiga hotel yang didatangi selalu menyatakan kamar sudah penuh. Terpaksa Pengci mencari ke jalan yang agak sepi, Setelah mencari lagi beberapa tempat akhirnya barulah mendapatkan sebuah kamar sederhana di suatu hotel kecil. Ia pikir agar tidak dikenali orang, paling baik kalau menyamar saja. Maka datanglah ia ke rumah obat untuk membeli tiga helai koyok, obat tempel. Dua helai ia tempelkan di ujung dahi sehingga kedua alisnya tertarik ke atas, Lalu yang sehelai ditempel di atas piti sehingga bibirnya tertarik sampai terbuka dan kelihatan giginya yang menyengir. Ia coba bercermin, ia merasa rupanya sendiri jeleknya tak terkatakan, Sampai dirinya sendiri juga merasa muak, Jangankan orang lain. Kemudian ia membungkus emas perak dan batu permata itu secara geteng memanjang, Lalu diikat rapat di punggungnya dan ditutup dengan baju luar, Sedikit membungkok seketika jadilah dia seorang bengkuk yang punggungnya membungkuk. Dalam keadaan demikian, Sekalipun ayah dan ibu juga takkan mengenali diriku lagi, Demikian ia merasa puas atas penyamarannya sendiri. Sesudah makan semangkuk nakmi, Lalu ia keluar pesiar ke pelosok-pelosok kota. Pikirnya, paling baik kalau bisa memergoki ayah dan ibu, Kalau tidak, asalkan bisa memperoleh sedikit kabar tentang orang-orang jingsiapai Tentu juga akan berfaedah bagiku, Setelah berjalan ke sana kemari sampai setengah harian, Tiba-tiba turun hujan gerimis. Memang daerah selatan olam paling banyak air hujan, Sekarang lagi permulaan musim semi, Kalau sudah hujan terkadang sampai beberapa hari tidak berhenti-henti. Pengci membeli sebuah caping bercat minyak di tepi jalan dan dipakai sebagai payung. Hari mendung semakin gelap, Tampaknya hujan takkan berhenti. Ia coba membelok ke jalan sebelah sana, Tiba-tiba dilihatnya sebuah rumah minum yang banyak berjubel-jubel para tamu Pada umumnya kalau rumah makan dan minum sampai penuh tetamu, Soalnya cuma ada dua kemungkinan, Yakni kalau bukan daharan yang dijualnya terkenal lezat, Tentulah karena harganya murah. Maka pengci lantas masuk juga ke rumah minum itu, Ia mencari suatu tempat kosong dan minta dibuatkan suatu poci teh enak, Pelayan lantas membawakan pula satu piring kecil kuaci dan satu piring kacang goreng. Setelah minum satu cangkir teh, Selagi pengci menyisil kuaci untuk menghilangkan rasa kesal, Tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Bungkuk, kita duduk bersamanya dan tanpa menunggu jawaban pengci, Orang itu lantas duduk di sebelahnya, Menyusul ada dua orang berduduk pula di samping. Semula pengci tidak mengira kalau yang diajak bicara oleh orang itu adalah dirinya. Tapi segera teringat bahwa yang disebut bungkuk itu adalah dirinya. Maka cepat ia menjawab dengan ramah, Boleh, boleh. Silakan ia lihat ketiga orang itu semuanya berpakaian hitam, Pinggang bergantungkan golok. Ketiga laki-laki itu lantas minum teh dan mengobrol sendiri tanpa menggubris pengci lagi. Terdengar seorang di antaranya yang lebih muda mulai berkata, Pengtoako, kali ini lho samya mengadakan testa Kimbun SWEJU, Tampaknya tidaklah sederhana kira merayakannya, Lihat saja, waktunya masih tiga hari, Tapi kota Hengsan ini sudah penuh dengan tamu-tamu yang akan memberi selamat padanya, Kimbun SWEJU, Cuci tangan di Basko Mas, Maksudnya sebagai upacara menyatakan dirinya telah cuci tangan dan meninggalkan lapangan kerja yang pernah dilakukannya. Maka seorang kawannya yang buta sebelah telah menjawab, Tentu saja, Hengsan Pei sendiri sudah cukup terkenal, Ditambah lagi gabungan namangko gak tiampei, Sudah tentu pengaruhnya sangat besar di dunia persilatan, Siapa orangnya yang tidak ingin bersahabat dengan mereka? Pula Lok Ching Hong, Lo Samya, Sendiri juga seorang tokoh kangau terkemuka, Dia punya 36 jurus HWE Hang Lok Gantiam terkenal sebagai jago kedua dari Hengsan Pei, Dia hanya kalah setingkat daripada Chiang Bun Jin sendiri, Yaitu Bok Tai Sian Seng. Biasanya orang ingin bersahabat dengan dia, Tapi tiada kesempatan. Sekarang dia mengadakan testa cuci tangan, Dengan sendirinya orang-orang gagah dari Bulim sama berkumpul di sini, Kukira besok suasana kota tentu akan lebih ramai daripada sekarang, Tapi jika dikatakan semua orang datang buat menyatakan persahabatan dengan Lok Sing Hong, Kukira juga tidak tepat seluruhnya, Misalnya tujuan kedatangan kita bertiga kan tidak demikian maksudnya, Bukan ujar kawannya lagi yang berjenggot putih. Padahal orang yang menyatakan cuci tangan, Artinya sejak kini di dunia kangung takkan terdapat lagi tokoh seperti dia. Jika sudah demikian, Biarpun ilmu silatnya setinggi langit juga tiada gunanya lagi. Buat apa orang lain mesti mendekati dia dan menyatakan persahabatan segala soalnya bukan begitu, Pengtoako, kata yang muda. Walaupun resminya Lok Samya sudah cuci tangan, Tapi apapun juga, Dia adalah tokoh nomor dua dari Heng San Pei, Siapa-siapa yang bersahabat dengan Lok Samya akan berarti bersahabat dengan Heng San Pei Dan berarti pula bersahabat dengan Ngok Gak Kiam Pei, Ngok Gak Kiam Pei. Hektomekar, apakah kau memenuhi syarat EJ si jenggot putih si Peng? Bukan demikian soalnya, Pengtoako, si Buta juga menyanggah. Sesama orang kangung, apa jeleknya kalau bisa tambah seorang sahabat? Biarpun ilmu silat Engkau Gak Kiam Pei teramat tinggi, Tapi rasanya mereka tidak sampai memandang rendah pada pihak lain. Sebab kalau mereka itu merasa angkuh dan sombong, Masakan sekarang ada sekian banyak tetamu yang datang memberi selamat padanya Hektomekar, Si jenggot putih mendengus, Selang sejenak barulah ia berkata dengan suara perlahan, Sebagian besar adalah manusia-manusia penjilat belaka, Bila melihat mereka hatiku lantas gemas mestinya pengci ingin ketiga orang itu mengobrol lebih banyak tentang Ngok Gak Kiam Pei, Tak terduga pembicaraan mereka ternyata tidak sepaham sehingga tidak dilanjutkan. Bila teringat kepada si nona buik yang pernah memaksanya minum arak berbisa itu, Diam-diam pengci membatin, Ya, apa yang dikatakan si jenggot putih ini memang betul juga. Seperti Jing Xia Pei dan Hoa San PDF by Keizu Si. Hei, bukankah mereka adalah setali tiga uang? Apalagi Ngok Gak Tiam Pei segala? Huh, gagak sama hitamnya, Kukira mereka juga bukan manusia baik-baik, Pada saat itulah tiba-tiba terdengar ada orang bicara dengan suara perlahan di bagian belakang, Ong Ji Chaik, kabarnya usia Oloh Samya dari Heng San Pei itu baru tahun 1950-an tahun, Ilmu silatnya seharusnya lagi meningkat ke puncaknya, Mengapa mendadak cuci tangan segala? Bukankah percuma saja kegiatannya selama ini banyak sekali alasannya bagi orang bulim yang cuci tangan pada usia masih muda, Sahut seorang tua. Jika seorang bandit besar dari kalangan Hektu merasa sudah terlalu banyak berdosa, Setelah cuci tangan berarti dia telah meninggalkan perbuatan membegal dan membunuh, Ini namanya kembali ke jalan yang bajik, Sedikitnya akan meninggalkan nama baik bagi anak cucunya, Pula dapat menghindarkan tuduhan andaikan terjadi lagi sesuatu perkara besar di tempat kediamannya. Tapi keluarga Oloh Turun Temurun sudah terkenal kaya raya, Sudah tentu hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lain soal lagi adalah untuk menghindari permusuhan lebih jauh, Misalnya Oloh Samya mengumumkan di depan tamu-tamu undangannya bahwa sejak kini ia telah cuci tangan dan tidak main senjata lagi, Itu berarti musuh-musuhnya boleh tak usah khawatir akan dituntut balas lagi olehnya, Sebaliknya juga diharapkan musuh-musuh itu tidak datang mencari perkara lagi padanya, Ong Jicek, Kukirakir demikian akan merugikan dia sendiri, Ujar si orang muda. Rugi apa Ong Jicek? Paman kedua Ong, bertanya, Lo Samya boleh menyatakan takkan menuntut balas lagi, Tapi orang lain toh setiap saat dapat mencari perkara padanya ujar si orang muda. Jika orang hendak membunuhnya dan karena dia sudah menyatakan takkan bermain senjata lagi, Bukankah ia akan terima disembelih orang sesukanya kau ini memang hijau pelonco, Ong melepaman Ong itu. Jika orang hendak membunuh kau, Apakah kau terima saja dan takkan membela diri? Padahal tokoh semacam Lo Samya dengan Heng San Pei yang begitu besar pengaruhnya, Kalau dia tidak merecoki orang lain saja sudah untung, Masakah ada orang lain berani mencari perkara padanya? Tiba-tiba si jenggot putih yang duduk di depan pengci itu menggumam sendiri, Ah, yang pandai ada yang lebih pandai, Siapa yang berani mengaku paling jempolan karena ucapannya itu perlahan, Kedua orang di meja belakang itu tidak mendengarnya. Terdengar orang yang dipanggil Ong Jicek itu berkata pula, Umpamanya ada pengusaha Piau Kiok yang telah cukup mengeduk keuntungan, Kalau dia bisa tahu batas dan mengundurkan diri pada waktunya, Cuci tangan saja daripada adu nyawa dengan senjata, Kedemikian boleh dikata cukup cerdik. Cuma lo samya sendiri toh bukan Piausu, Pula tidak menjadi bandit. Sudah tentu lain soalnya, Hati pengci tergetar mendengar ucapan orang itu. Pikirnya, apa yang dia maksudkan ialah kakek besarku? Jika kakek besarku tahu batas dan mencuci tangan pada waktunya yang tepat, Lantas bagaimana jadinya pada saat itu, Sekonyong-konyong seorang laki-laki setengah umur di meja pojok kiri sana telah berkata, Beberapa hari yang lalu di buhon aku telah mendengar cerita dari kawan bulim, Katanya sebabnya lau samya mencuci tangan dan mengundurkan diri dari bulim sesungguhnya mempunyai alasannya sendiri yang sukar diterangkan, Bagaimana cerita kawan-kawan bulim di sana? Apakah sobat ini dapat memberi penjelasan si mati satu bertanya sambil menoleh? Ah, penyakit kebanyakan datang dari mulut, Urusan begini hanya boleh dibicarakan di kota buhon, Berada di kota hengsan sini tidak boleh lagi sembarangan diceritakan, Sahut orang itu dengan tertawa. Mendadak seorang pendek gemuk dengan suara kasar lantas menanggapi, Ala, tidak kau katakan juga banyak orang sudah tahu. Kabarnya karena ilmu silat lo samya terlalu tinggi, Orangnya suka bersahabat, Makanya terpaksa kimbun SWEJU. Mungkin orang lain akan merasa heran, Akan tetapi bagi yang tahu latar belakangnya tentu tidak perlu heran lagi, Karena suaranya sangat keras, Maka pandangan semua orang sama dipusatkan ke arahnya. Beberapa orang di antaranya lantas tanya, Mengapa ilmu silatnya tinggi dan orangnya suka bersahabat berbalik, Mesti cuci tangan dan mengundurkan diri dari bulim. Bukankah ini terlalu aneh? Apa sih latar belakangnya akan tetapi si pendek gemuk hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Ah, buat apa kalian tanya padanya tiba-tiba seorang kurus di meja sebelah menyela dengan nada mengejek. Padahal dia sendiri pun tidak tahu, Dia hanya omong kosong saja, Rupanya si pendek gemuk tidak tahan olok-olok itu, Teriaknya kasar, Siapa bilang aku tidak tahu. Sebabnya lo samya mengundurkan diri adalah demi kebaikan orang banyak agar tidak terjadi pertengkaran di dalam Heng San Pai sendiri, Pertengkaran apa masakan di antara saudara seperguruan Heng San Pai mereka juga terjadi percocokan demikian beramai-ramai orang banyak menegas. Si pendek gemuk sengaja jual mahal, Ia melirik hina kepada si kurus tadi. Kemudian menjawab, Meski orang luar mengatakan lo samya adalah jago nomor dua dari Heng San Pai, Tapi setiap orang Heng San Pai sendiri cukup tahu bahwa ke-36 jurus HWE Hang Wok Gan Kiam, Ilmu pedang angin puyuh menjatuhkan belibis, Lo samya sebenarnya sudah jauh lebih tinggi daripada ciang bunjin mereka, Yaitu Bok Tai Sian Seng. Bahwasannya sekali tusuk pedang Bok Tai Sian Seng dapat menjatuhkan tiga ekoran, Tapi pedang lo samya sekali tusuk dapat menjatuhkan lima ekor. Malahan anak murid lo samya rata-rata juga lebih pandai daripada murid Bok Tai Sian Seng. Keadaan sekarang saja sudah begitu, Lewat beberapa tahun lagi pengaruh Bok Tai Sian Seng tentu akan kalah besar daripada lo samya. Konon kedua pihak diam-diam sudah pernah bentruk. Harta milik keluarga lo cukup besar, Lo samya tidak sulit berebut nama kosong dengan Su Heng sendiri, Makanya lebih suka cuci tangan saja untuk menikmati hari tua di rumah sendiri, Oh, kiranya demikian. Sungguh bijaksana sekali lo samya itu, Ujar beberapa orang peminum teh. Lantas ada pula yang berkata, Ya, tindakan ini terang salahnya Bok Tai Sian Seng, Setelah lo samya mengundurkan diri, Bukankah berarti melemahkan kekuatan Heng San Pei sendiri segala urusan di dunia ini mana ada yang sempurna, Asalkan kedudukanku sebagai ciang bunjin aman tenteram, Peduli apa dengan lemah atau kuat golongannya sendiri jengek laki-laki setengah umur berbaju sutra tadi. Dalam pada itu si pendek gemuk telah menghabiskan tehnya, Lalu ketok-ketok poci di atas meja sambil berseru, Tambah air lagi. Lekas lalu ia menyambungu rayanya, Maka dari itu, Peristiwa ini terang adalah urusan penting Heng San Pei sendiri, Dari golongan lain sudah banyak yang datang buat mengucapkan selamat. Sebaliknya orang Heng San Pei sendiri, Baru sampai di sini, Tiba-tiba di ambang pintu bergemalah suara orang bernyanyi dalam lakon drama opera diiringi suara rebab yang digesek dengan nada yang panjang. Lagunya sedih mengharukan. Waktu semua orang berpaling, Tertampaklah di samping meja tempel panjang dekat pintu itu berduduk seorang tua tinggi kurus, Mukanya cekung, Berbaju hijau panjang yang sudah luntur, Jelas seorang tua miskin tukang minta-minta. Hus, Membisingkan pelingah seperti jeritan setan. Mengganggu orang bicara saja bentak si pendek gemuk. Seketika orang tua itu merendahkan suara rebabnya, Tapi masih bernyanyi-nyanyi kecil meneruskan lagu dramanya yang mengharukan itu. Sobat, Tadi kau bilang orang-orang Heng San Pei bagaimana demikian seorang lantas bertanya kepada si pendek gemuk. Kumaksudkan selain anak murid Lo Samia sendiri yang sibuk menerima tamu, Apakah kalian ada melihat anak murid Heng San Pei yang lain di kota ini? Jawab si buntak. Untuk sejenak semua orang saling pandang memandang lalu berkata, Ya, memang, Seorang pun tidak tampak, Maka dari itu, Ku bilang kalian ini janganlah takut, Biarpun kita membicarakan urusan Heng San Pei toh takkan didengar oleh mereka, Selah laki-laki setengah umur berbaju sutra tadi. Pada saat itulah mendadak suara rebab si orang tua tadi digesek keras sehingga nadanya meninggi, Lalu orang tua itu pun menyanyi dengan lebih lantang. Ah, hanya mengacau saja. Ini, Ambilah bentak si orang muda sambil mengayun sebelah tangannya. Blok, Serinceng uang tembaga tepat jatuh di atas meja di depan si orang tua. Sambil mengucapkan terima kasih orang tua itu memasukkan uang tembaga itu ke dalam bajunya, Tapi ternyata tidak berlalu dari situ. Dalam pada itu si pendek gemuk telah memuji, Wah, kiranya saudara muda ini adalah ahli senjata rahasia, Timpukanmu barusan ini boleh juga. Si orang muda tertawa senang, Sahutnya, Ah, Permainan kecil saja. Eh, Menurut Urayanto Ako tadi, Jadi Bok Tai Sian Sing juga takkan datang ke Heng San Sini mana dia mau datang kemari sahut si buntak. Bok Tai Sian Sing dan Lo Samia boleh dikata sudah mirip api dan air, Bila bertemu tentu akan main senjata. Jika sekarang Lo Samia mau mengalah padanya, Sepantasnya dia harus merasa puas, Tiba-tiba si orang tua tadi bangkit, Perlahan-lahan ia mendekati si pendek gemuk dan memandangnya dari sisi kanan dan sisi kiri. Kurang ajar. Kau mau apa? Tua bangka bentak si buntak dengan gusar. Kau ngaco belosahut si orang tua sambil taleng-geleng kepala. Lalu putar tubuh hendak menyingkir. Si buntak menjadi murka, Segera punggung orang tua itu hendak dicengkeramnya. Tapi mendadak matanya menjadi silau, Sinar hijau berkelebat, Sebatang pedang tipis telah menyambar ke permukaan meja, Berbareng terdengarlah suara tering-tering beberapa kali. Dengan kaget si buntak lantas melompat mundur, Khawatir kalau-kalau pedang orang bersarang di tubuhnya. Tapi lantas tertampak orang tua itu sudah memasukkan kembali pedangnya ke dalam rebabnya sehingga lenyap seluruhnya. Kiranya pedang orang tua itu tersimpan di dalam rebab, Batang pedang menembus melalui badan rebab sehingga dilihat dari luar siapapun tidak tahu bahwa di dalam rebab yang sudah tua itu tersembunyi senjata yang lihai. Lalu si orang tua menjeleng kepala dan berkata pula, Kau ngacobelo belaka habis itu perlahan-lahan ya lantas tinggalkan rumah minum diiringi pandangan semua orang sampai bayangannya menghilang di tengah hujan. Menyusul suara rebab yang sedih merawankan hati sayut-sayut terdengar lagi dari jauh. Hah! Lihatlah kalian demikian mendada ada orang berseru kaget. Waktu semua orang memandang ke arah yang ditunjuk, Kiranya tujuh buah cangkir teh yang terletak di atas meja si pendek gemuk tadi, Setiap cangkir itu sudah tertebas putus setinggi 2 senti. Tujuh buah cincin porselen jatuh di samping cangkir, Tapi cangkir teh itu sebuah pun tidak jatuh atau pecah. Terima kasih telah menonton!